Intro Salam Kucetra Malaysia dan Salam Malaysia Madani Bertemu kita di channel ini banyak baik berita-berita politik dan ulasan dari info artis dalam negara Baiklah kita teruskan Pelakon Bella Astila 30 tahun terpaksa mengumpul kekuatan untuk memeriksa sistem pengesanan global GPS Pada kereta digunakan suaminya Alif Aziz selepas perubahannya sebelum ini Bella atau nama sebenarnya Dayang Arana Bila Awang Astila berkata Dari situlah juga menjadi punsa hubungan Alif bersama rakan baiknya Ruhainis terbongkar dan sangat mengejutkannya Alif selalu tak balik rumah tapi tak pernah saya kongsi dalam Instagram IG Saya mula perasan Alif berubah selapa syuting dengan Ruhainis Saya tak pernah kongsi kereta yang Alif guna adalah hadiah pemberian saya Sebab kereta di bawah nama saya jadi pada GPS Alif pergi ke rumah Ruhainis lebih 8 kali Bukan saya pasang untuk perhatikan pergerakan Alif Tapi saya percaya orang lain pun pasang takut kereta hilang katanya Bella juga sebenarnya memang tidak mau fikir negatif Apabila ada mendengar daripada produksi mengenai kemesraan Alif dan Ruhainis Di sit penggambaran Ini karena dia memang ungan buruk sangka kepada Ruhainis Dia adalah sahabat yang sentiasa mendengar keluhan saya Kami pernah bercuti ke Korea Selatan dan duduk sebalik Jadi pada saya itu mustahil Antara Ruhainis dan Alif juga ada perbualan tidak senonoh Saya letak perekam dalam kereta Saya nak cakap pun malu Tapi mereka berbual perkara kurang baik Jadi jangan menindakkan sebab Ruhainis kata saya kawan baik Sekalipun saya tak pernah nampak mereka bermesej atau telepon katanya Bella berkata Ruhainis turut menipunya Apabila dia bertanya mengenai suaminya Selepas terbit rasa sanksi Karena nampak Alif ke kediaman pelakon wanita itu Saya telepon Ruhainis Dia buat-buat terkejut Ruhainis kata tak tahu Tapi bila saya lihat lokasi Alif mereka bersama Kalau dia sahabat saya Kenapa nak menipu Saya bukan sekadar cakap Tapi ada bukti dakwanya Bella sudah tidak mampu berkompromi mengenai kebenaran disimpan itu Selepas ada percobaan mencuri kesalahannya untuk melanyapkan kes kelawat mereka Sekiranya Ruhainis ingin menjatuhkan saya Percayalah kuasa alam lebih besar daripada kuasanya Kurang juga buri menilai netizen segerang bijak Sebenarnya saya nak simpan semua ini dan bercerai secara baik Tapi mereka tidak habis-habis dengan muat baik hantaran dalam lama sosial Sedangkan Aib yang saya simpan bertahun-tahun lagi besar katanya Dalam persia suatu hari nanti Ruhainis akan sedar Kesusahan yang dia cetuskan kepada banyak pihak Kepada Ruhainis awak jangan ingat itu adalah kali pertama Alif datang ke rumah awak Saya ada semua bukti Saya pernah bincang dengan Poguam dan Departan Agama Islam Wilayah Persekutuan Cawi Saya akan gunakan bukti ini di mahkamah katanya Sekian info kita hari ini Terima kasih kita jumpa lagi bye bye Terima kasih telah menonton